Cuitan Andi Arief terkait dugaan mahar politik 1 triliun Sandiaga Uno kepada PKS dan PAN mulai diperiksa Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Senin siang Bawaslu memanggil wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief yang menghembuskan informasi ini. Serta pihak pelapor yang diwakili Muhammad Zakir dari LSM Federasi Indonesia Bersatu atau Fiber. Namun baru Muhammad Zakir dan kawan-kawan yang datang memenuhi panggilan Bawaslu. Zakir berharap laporan dan bukti yang diserahkan menjadi pintu awal bagi Bawaslu untuk menguak adanya dugaan mahar politik. Kita bergerak untuk melaporkan, untuk mengadukan beberapa orang, kemudian juga partai politik ini karena kaitannya dengan adanya. Saya katakan adanya dugaan mahar politik yang sudah disampaikan oleh saudara Andi Arief beberapa waktu yang lalu. Dan hari ini kita diminta hadir untuk memberikan klarifikasi dan juga kami hadirkan beberapa saksi. Selain memanggil Andi Arief dan pihak pelapor, dalam waktu dekat Bawaslu akan memanggil pihak terlapor yaitu Sandiaga Uno, PAN dan PKS. Jika terbukti ada mahar politik, sesuai pasal 228 tentang pemilu, Bawaslu menegaskan PAN dan PKS terancam sanksi tidak dapat mengajukan Capres, Cawapres, dan Caleg pada pemilu berikutnya yaitu tahun 2024. Alat bukti menurut KUHAP itu kan ada misalnya kayak saksi, petunjuk, kemudian ada keterangan ahli, ada pengakuan, adanya surat ya kira-kira, ya kan? Kita akan lihat alat bukti mana yang dapat menunjukkan ke arah ada dugaan pelanggan pasal 228. Dan itu akan kita lihat setelah dari hasil pemeriksaan. Sebelumnya bola panas dilontarkan wasaik Jan Demokrat Andi Arief jelang deklarasi bakal Cawapres yang mendampingi Prabowo Subianto. Andi Arief menuding Sandiaga Uno memberikan uang masing-masing 500 miliar rupiah kepada PAN dan PKS. Agar kedua parpol tersebut memberikan kursi Cawapres Prabowo untuk dirinya. Namun kabar ini dibantah tegas oleh Gerindra, PAN dan juga PKS. Sandi bahkan menantang Andi Arief untuk membuktikan seluruh tudingan tersebut. Nopayul Henry melaporkan untuk NET.